Intro Hai, kenalin nama gue Lia Gue disini mau ceritain kisah hidup gue Gue ikut trainee di umur gue ke 14 tahun Dimana di masa SMP gue lebih banyak Kelatihan dance dan vokal Murid-murid yang lain mungkin pulang sekolah Langsung main atau berbuat hal lain Sedangkan gue, gue bakal pergi ke gedung agensi Untuk latihan dan evaluasi bulan Kerja keras gue terbayar Di umur ke 16 tahun gue debuk di sebuah grup Grupnya cukup mengguncang di dunia hiburan Gue salah satu anggota member Yang cukup dilihat orang-orang dan bisa dibilang Paling terkenal Sampai jumpa di tangan dong Tidak jumpa di tangan Apaan sih sok banget sih dia jadi orang Eh, lu Yuk, ikut gue sekarang Kenapa? Mau kemana? Ikut aja sih, gapasih Susah banget jadi orang Aku mau ke DPR Kan bisa nanti Ya, ini lagi Ikut aja siapa susahnya ikut doang Dengerin tuh Ikut Ayo Gak usah narif dong Gak usah narif Gak usah narif Yaudah jalan Kenapa aku DPR? Maksa-maksa-maksa Ikut aja dulu, gapasih Mentang-mentang udah terkenal jadi idol gitu Kok sok banget Lu juga ngapain kok Dateng-dateng ngurusin orang Yaudah, ikut aja Bantunya Ini pengen Ah, susah banget Ayo sih ah Susah banget Aku tahu Aku bisa narif-narif Bisa juga sih Gue gak ngomong Setelah gue digituin Dia langsung pergi gitu aja Gue kira dengan gue diam aja Gue gak bakalan berurusan lagi sama Neverland Tapi dugaan gue salah Gue malah diperlakukan tidak baik sama Neverland Hah? Kenapa gue? Kan gue korbannya Kenapa gue yang dituduh? Gue bertanya-tanya ke diri sendiri Dan itu gak cuma sehari Tetapi setiap harinya Mereka mau ngapain tuh? Sini, sini, sini Makanya udah gue kasih tahu Jangan macem-macem Lu tega Ya udah Jangan macem-macem makanya sama gue Gue mau macem-macem sama lo Emang gue ada buat salah sama lo Lu sok ngartis Tau enggak? Lu iri Jadi lu iri? Enggak Jadi? Terus? Maksud lu apa? Makanya jangan macem-macem Ah, yang apa sih? Ribet banget Lu ini tiga banget Licik banget Tau enggak lo? Gue gak licik Licik? Lu licik Masih bilang gak licik Gue gak licik Kasian banget nianya Fitnah orang Ha 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 Fitnah Iya Enggak tuh Nah jelas-jelas Lu ngefitnah gue Lu permailuin gue Lu jelek-jelekin gue Makanya jangan macem-macem sama gue Lu licik banget Tau enggak sama gue? Yaudah Terigak banget Makanya jangan macem-macem sama gue Lu ngapain? Cuma jangan Dorong-dorong Lu dorong-dorong duluan Lu duluan Lu Yuk guys, cabut Gizi, liat dulu kasut cantiknya Kok ngartisnya? Ini udah cukup lama gue terima perilaku dari mereka Dan komentar jahat yang masuk ke postingan gue Gue capek Hampir tiap malam gue nangis Bingung gimana hadapinnya Udah cukup Hari demi hari gue hadapinnya Gue capek Gue udah gak kuat lagi Maaf Kalau gue udah salah Kamu ngapain, Hei? Kamu bunuh diri kamu, ha? Jangan pikiran kamu kemana sih? Cita-cita kamu itu baru aja kewujud Kenapa lu gagal nangisana gue? Setelah gue lah Karena kamu gak pantas buat itu Gue gak bisa lagi hadapin masalah ini Kalau bisa, kamu kuat Aku udah gak kuat Aku pasti bisa Padahal aku disini Hari demi hari mulai gue jalanin Meskipun gue masih diperlakukan tidak baik Beberapa hari kemudian Bukti-bukti mulai bermunculan ke media sosial Bahkan agensi gue juga mulai mengonfirmasikan ke media sosial dan bukti yang ada Termasuk video rekaman ini Neverlin mulai stress dan menjadi pendiam Karena selangan dari fans gue yang gak terima Karena dia berbohong ke media sosial Kalau dia adalah korban bully Cukup banget tadi dia masuk ke pari Kok bisa? Hitam langsung Kasian banget Iya, gue kesini Mau minta maaf sama kamu Gue tau pesanan gue salah banget sama kamu Gue jangan minta maaf ya Keputusannya ada di tangan gue Gue bebas buat ngantuin Gue mau maafin atau enggak Iya, gue maafin Serius Tapi jangan diulangin lagi Iya Makasih Gue jangan diulangin lagi Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe selamat menikmati